Pemkot Ambon Perpanjang Masa Kerja 1.600 Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Ambon kembali memperpanjang masa kerja kurang lebih 1.600 pegawai kontrak di lingkup pemerintah Kota Ambon tahun 2024. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodwin Watimena dalam arahannya pada saat apel pagi di pelataran Patimura Park, Senin 15 Januari 2024 mengatakan seluruh tenaga kontrak yang ada pada lingkup pemerintah Kota Ambon tetap dipertahankan hingga Desember 2023 lalu. Saat ini terdapat 1.600 tenaga kontrak di mana dari total jumlah tersebut hanya 1.144 yang masuk dalam database badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Karena mereka yang diangkat tersebut sebelum adanya moratorium pengangkatan pegawai kontrak dari pemerintah pusat. Sementara sisa 450 lebih, tenaga kontrak yang ada di pemerintahan Kota Ambon tidak terdaftar dalam database badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Karena diangkat pasca keluarnya surat edaran BKN dan Mempan RB atas penghentian pengangkatan pegawai kontrak. Hal ini menjadi persoalan yang harus dicari solusi penyelesaiannya. Oleh karena itu, selaku penjabat wali Kota Ambon, Bodwin kembali tegaskan kepada setiap kepala OPD agar tidak melakukan pengangkatan pegawai kontrak. Pada awal 2024 ini, kata Bodwin, pemerintah Kota Ambon kembali memperpanjang masa kerja 1.600 para tenaga kontrak yang tersebar di berbagai instansi pada setiap OPD lingkup pemerintah Kota Ambon. Dengan diperpanjang masa kerja pegawai kontrak, Bodwin berharap ke depan nantinya mereka dapat mengikuti seleksi dalam dua cara. Yakni tes CPNS bagi yang masih dibawa umur 35 tahun dan mengikuti seleksi P3K dari tenaga pendidik kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Kurang lebih 1.600 pegawai kontrak setelah kita lakukan pendataan oleh BKD. Dari 1.600 itu, hanya 1.144 yang masuk dalam database badan kepegawai negara. Siapa mereka yang masuk database itu yang diangkat sebelum dilakukan moratorium atau pelarangan pengangkatan pegawai kontrak? Jadi hanya 1.144, sisanya 480 sekian, eh 450 sekian, itu tidak masuk dalam database badan kepegawai negara. Kepada para pegawai yang baru menerima SK perpanjangan masa kerja sebagai tenaga kontrak, Bodwin harapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak membuat hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari yang dapat mengganggu proses mereka nantinya dalam mengikuti tes CPNS maupun seleksi P3K. Terima kasih telah menonton!